Terima kasih. 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 Itulah korban. Ibadah, ya saudara, dan persembahan-persembahan yang kita berikan sama Tuhan. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, menjadi sesuatu yang terima kasih. Karena korban, karena korban, karena korban itu ditahan di rumah. Dan dia berpikir, dan dia berpikir, dan dia berpikir, dan sesuatu buat Tuhan, dan Tuhan disenangkan, enggak maaf, sudah ternyata, kalau kita lihat dari aturan aturan dalam kitab Imamat pasal 17, itu bahkan diperhitungkan menjadi hutang darah kepada orang ini bayar bahkan dia dinyatakan, diperhitungkan menjadi orang yang bersalah padahal dia menyembeli korban, ada sesuatu yang sudah hilang dari miliknya, iya kan saudara kalau dia menyembeli, kalau saya nih saudara, saya harus ambil satu ekor domba saya yang terbaik dari kandang lalu saya sebelih, saudara saya kehilangan sesuatu boleh dibilang saya rugi sesuatu sudah diambil sesuatu dari saya, tetapi masalahnya disini, enggak tuntas masalahnya disini, kemudian saya mengerjakan itu hanya sampai pada penyembelian padahal sekali lagi kata korban itu artinya apa? menjadi lebih dekat dengan seseorang itu korban dan korban kita kepada Tuhan adalah sesungguhnya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan ada amin saudara harusnya seperti itu jadi kalau cuma korban yang datang tapi kitanya tetap menjauh dari Tuhan maka bukan cuma tidak menyenangkan hati Tuhan bahkan kita diperhitungkan jadi bersama dihadapan Tuhan dan saya enggak bisa bilang begini enggak apa-apa yang penting percuma artinya tidak ada tidak ada faedahnya artinya bahkan sebuah kerugian artinya kalau apa? kalau ada orang percaya anak Tuhan jemaat Tuhan yang yang melakukan hal-hal yang seperti ini korbannya datang persembahannya datang maaf nih saudara kalau saudara enggak saudara bersetia sama Tuhan amin saudara tapi ada tuh saudara yang saya lihat yang walaupun beberapa ada yang korbannya datang korbannya datang persembahannya datang persembahan tapi orangnya enggak pernah datang lalu orang ini sepertinya mungkin ya bangga yang penting enggak gitu saudara Tuhan tidak butuh uang saudara dan saya dia butuh hidup saya dan saudara ada amin saudara dia butuh hidup saya hidup saudara masalahnya waktu saudara beri itu bukan buat gereja bukan buat abad tapi buat Tuhan karena Tuhan yang akan membalas kepada saudara dan saya ada amin saudara ini korban itu membuat menjadi lebih dekat dengan seseorang itu korban kalau kita berkorban kepada Tuhan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan itu korban dalam bahasa yang lain korban itu dibilang diartikan sebagai tutup artinya apa tutup sama botol atau sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan tutup tutup dengan apa ya tutup rumah dengan pintu itu tutup yang sesuatu yang harus selalu berdampingan ini ini yang harus kita tahu makanya firman Tuhan pernah dilakukan sama kita dengar-dengaran lebih baik daripada korban ada amin saudara dengar-dengaran dulu saudara baru berkorban jangan berkorban nanti berkorban kita jadi korban yang salah nanti korban kita jadi korban yang gak benar nanti korban kita jadi korban yang gak layak nanti korban kita jadi korban yang apa gak mendatangkan bekat saudara jangan sampaikan ini saudara ada yang seperti itu banyak bukan gak korban itu menyenangkan Tuhan bukan korban itu saudara kalau saudara nanti lihat saudara dalam ayat dalam firman Tuhan nanti korban itu akan mendatangkan juga kelipatan berkat dalam hidup saudara itu itu harusnya yang terjadi menyenangkan hati Tuhan jadi berkat bagi banyak orang dan jangan lupa ada bagian dimana pelipat ganda itu kenapa karena korban itu terkena dengan hukum tabur tuai ya saudara orang yang menabur dia pas menuai ada amin saudara tapi jadinya gak bener jadinya hilang semua jadinya semuanya terhapus semua kalau apa kalau cuma korbannya yang datang tapi hidup kita gak pernah lebih dekat sama Tuhan korbannya yang nyampe tapi hidup kita gak pernah nyampe hidup kita tetap punya jarak hidup kita tetap diikat sampai kesibukan hidup kita gak pernah gak pernah gak pernah mendekat kepada Tuhan gak pernah gak pernah mengutamakan Tuhan gak pernah menjadi lebih dekat dengan Tuhan bukan itu ini yang kita harus pahami dulu karena yang Tuhan butuhkan hidup saya hidup saudara yang Tuhan merindukan hidup adil kehidupan kita hati kita yang kita persembahkan bukan korban korban bagian yang lain makanya saya saya kaget waktu ayat ini dibilang tetapi tidak membawanya ke pintu kema pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kema suci hal itu harus diperhitungkan pada orang itu sebagai hutang darah karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa yang bayangin ngeri ya sudah sekali lagi orang itu sudah sepertinya berkorban kehilangan sesuatu ada ada sesuatu yang sudah diambil dan disembeli mati hilang tapi kemudian dia tidak bawa kepada baik Allah dia diperhitungkan hutang darah dan orang yang seperti ini harus dilenyapkan dari antara bangsanya saya boleh bilang ini hukum Taurat kan patung iya ini hukum Taurat tapi hukum Taurat itu disempurnakan dengan dengan hukum kasih hukum Taurat itu dia tidak dihapus dengan hukum kasih hukum Taurat itu disempurnakan ditambahkan ya saudara diperbaiki lagi-lagi sudah disempurnakan kata disempurnakan artinya baik pengertiannya baik dan aplikasinya seperti itu yang Tuhan ingatkan semasa ada orang-orang yang yang sepertinya puas dan merasa ah Tuhan sudah puas Tuhan dipuaskan waktu hidup kita kita berikan buat Tuhan ada amin tidak karena untuk itulah dia datang dan mati di atas bukit Golgota untuk cari saya untuk cari saudara karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan bukan wangi karena bicara tentang tentang emas dan perak permata dan segala sesuatunya itu semua miliknya Tuhan itu ada dalam tangannya Tuhan ini dan kenapa Tuhan kalau kita bicara tentang kenapa Tuhan mengajar kita tentang korban ya itu korban korban itu membawa kita membuat kita menjadikan kita lebih dekat dengan seseorang kalau kita berkorban kepada Tuhan kita mau kita dibuat menjadi lebih dekat dengan Tuhan mau tidak maaf makanya firman Tuhan pernah bilang begini dimana di mana hartamu berada di situ hatimu kalau kita sudah bagian ini dulu yang kita pahami bagian ini dulu supaya apa supaya korban korban kita menjadi korban yang benar dihadapan Tuhan amin korban saudara menjadi korban yang berbau haru dan kalau korban saudara berbau haru yang saya alami itu yang saya tahu dia akan melipat gandakan apa yang saudara saya sudah beri dia akan melipat gandakan kembalikan itu dengan berkat yang berlipat kali ganda amin dia akan berkati kita dengan segala yang terbaik penjagaan kesehatan perlindungan dia bukan cuma memberikan kita uang karena kalau saya dan saudara cuma diberkati dengan uang uang itu bisa diambil uang itu bisa hilang uang itu bisa hilang kita sakit uang jadi hilang orang ambil orang nipo kita uang bisa hilang tapi dia mau berkati kita bukan cuma dengan berkat yang seperti ini tapi dia berkati dengan perlindungan penjagaan dengan berkat pemeliharaan dengan berkat kesehatan dengan segala sesuatunya yang kita butuhkan karena sekali kalau kita intinya berkat itu tabur tua itu uang diganti dengan uang wah mengerikan kenapa saya bisa kasih uang sama anak saya tapi orang bisa ambil itu dari anak saya betul saudara dengan berbagai banyak cara orang bisa ambil anak saya akan kehilangan uang yang saya berikan itu dengan banyak cerita dengan banyak istra dengan banyak dengan banyak cara itulah sebabnya waktu Tuhan memberkati kita dia bukan cuma memberkati kita uang ganti uang tapi dia ganti dengan banyak hal dengan perlindungan dengan penjagaan dengan kesehatan dengan masa depan yang terbaik ada amin saudara karena dalam hidup ini kita perlu yang namanya penjagaan Tuhan salah kita melangkah habis kita salah kita bertindak habis makanya jadi orang jangan sombong saudara maaf ya saya pernah tuh yang nama Yung Al bukainya udah sewaya-waya sudah bang hebatnya eh sedikit pas habis betul begitu gampang sekali begitu gampang sekali hidup kita ini begitu gampang sekarang bagaimana tidak gampang ayub dalam satu hari kehilangan semuanya makanya ingat korban itu korban jangan sombong jangan jangan kayak Tuhan itu kayak apa ya artinya kayak gini jadi jadi ada 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 sikap gak sopannya di bajel gitu Tuhan di bajel saya pengen dosa saya pengen jauh saya pengen badang ada urusan yang penting korban saya datang astaga makanya Tuhan marah kalau sudah lihat di sini Tuhan gak mentoler kalau Tuhan lihat di sini ada hukumannya keras karena saya lihat begini kalau itu pelanggaran yang ringan saya percaya gak mungkin orang ini harus dilenyapkan dari antara bangsanya gak mungkin dia diperhitung menjadi hutan darah tapi Tuhan yang melihat ada sesuatu apakah itu kesombongan apakah itu yang tidak mau tidak mau tunduk sama Tuhan sikap karak dewek sembelis tapi gak pernah dibawa sama Tuhan saya hamba Tuhan saya gembal kefirman ini juga sudah sudah mengoreksi dan harus terlebih dahulu mengoreksi hidup saya yang Tuhan suka dalam hidup saya bukan korbannya saya karena korban itu harus yang membuat saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan sudah kalau saya mempersembahkan sesuatu tapi saya ternyata tetap jauh dari itu itu dari korban yang mana arti bagian yang kedua ayat yang ke-10 sampai ke-12 kita baca ayat 10 sampai ke-12 1 2 3 setiap orang dari bangsa Israel dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dan menyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena nyawa mahluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel seorang pun di antaramu janganlah makan darah demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah saudara kata makan darah di sini ya saudara kata makan darah di sini ini betul-betul harafiyah itu betul-betul letal ya saudara artinya ya memang tidak boleh makan darah ya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya anak Tuhan baik dalam perjanjian lama perjanjian baru Taurat ya hukum Taurat dan juga hukum hukum kasih karunia saudara ya tetap sama berlaku bahwa darah itu tidak boleh dimakan ya tidak boleh dimakan dengan dengan apapun juga tidak boleh dimakan ya ada orang dari kalau buat obat si Pak Gem tidak boleh tidak boleh kalau bentuk darah itu tidak boleh ya darah uler gitu saudara ya kalau sudah saya pernah tawarin makan di Mangga Besar Jakarta kan itu suka banyak itu yang binatang-binatang aneh-aneh itu sudah lah ya landak uler apa-apa macam-macam itu tidak boleh kenapa saudara yang saya lihat ya saudara yang saya lihat hanya boleh kita makan satu darah darah dari Yesus saudara ada amin saudara ya satu-satunya darah yang kita boleh minum itu cuma darah Yesus lewat perjamuan suci darah Yesus yang kita boleh minum darah Yesus yang satu-satunya saya suka bingung disini saya suka bingung tadinya saya suka bingung tapi apa namanya apa itu darah kenapa sih darah dikatakan memang di dalam darah itu ada nyawa di dalam darah itu dikatakan kenapa darah tidak boleh dimakan tidak boleh diminum kan dalam darah itu ada nyawa saya baca dalam satu itu artikel di Desaurus apa namanya Desaurus 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 apa namanya Kamus Desaurus Kamus Desaurus itu nyawa itu nyawa itu roh nyawa itu spirit dalam Desaurus apa namanya Kamus Kamus besar Desaurus itu nyawa itu roh nyawa itu spirit makanya makanya apa saudara tidak boleh dimakan kenapa nanti spirit binatang itu juga melekat dalam diri kita itu aja gampang spirit darah binatang yang kita main minum itu juga akan mempengaruhi kita spiritnya spiritnya itu masuk dalam diri kita makanya kenapa cuma darah Yesus yang boleh kita minum spiritnya Yesus itu yang melakat dalam hidup saya dan saudara amin saudara semangatnya Yesus nilai-nilainya Yesus itu yang masuk merasuk dalam diri saya dan saudara bukan yang lain itu 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 gampangnya itu gampangnya saudara karena kalau kita minum minum darah pula nanti jangan heran saudara jangan heran itu kan itu kan bicara tentang tentang dunia roh iya kan saudara itu akan tanpa kita sadari spiritnya ulor itu saudaraku spiritnya ulor itu yang masuk dalam diri atau binatang apapun makanya makanya kita cuma boleh minum darah Yesus cuma darah Yesus saudaraku di dalam darah Yesus itu ada pengampunan ada amin saudara tapi dalam darah Yesus itu saudaranya apa namanya itu melekat nilai-nilai nilai-nilai Yesus itu dalam diri kita itu prinsip-prinsip hidup Yesus yang Yesus sudah lakukan itu melekat juga tanpa kita sadari itu melekat dalam dirinya kenapa orang harus minum darah Yesus kenapa orang harus masuk dalam perjambuhan suci karena seperti itu saudara bukan cuma bicara tentang pengampunan dosa tapi bagaimana ketika kita minum calon darah Yesus itu spirit nyawa itu masuk menjadi satu ini makanya ini harus menjadi sesuatu yang prinsip prinsip kepada diri kita prinsip kepada keluarga kita prinsip yang kita ajarkan juga kepada anak-anak kita karena seringkali maaf karena kalau kita punya prinsip prinsip kita kita pegang sendiri kalau buat orang lain mungkin kita gak bisa bagikan itu terapkan itu tapi buat saya kalau buat keluarga kita kita boleh dong saudara kalau buat keluarga kita kita boleh karena kita punya hak mungkin buat tetangga kita bilang belum lima kendara ya malah ngaput iya kan saudara kalau sama keluarga mungkin ya saudara yang adik kita mungkin susah kita bilang tapi kalau buat keluarga kita boleh dong saudara kita ingatkan sama mereka gak boleh ya gak boleh kenapa spirit itu akan masuk saudara spirit itu sesuatu yang spirit itu apa roh spirit itu gak bisa dibat ada ada apa namanya oh iya waktu kita makan kudernya joget-joget enggak 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 cuman gak ngerti bagaimana kemudian roh itu termasuk mentolong kita ya saudara supaya hal-hal yang seperti ini kita mau perhatikan dengan bersama dengan baik gitu gak ada lagi yang namanya gak ada lagi kita kompromi sama hal-hal yang seperti gak ada lagi kita bersentuh sentuhan dengan hal-hal yang seperti karena kita tahu ya saudara hal-hal yang seperti ini mempengaruhi dan yang saya mau bilang bukan cuma tentang darah tapi yang saya mau bilang seperti yang firman pernah bilang juga pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang lain artinya apa saudara nilai-nilai yang seperti itu tanpa kita sadar kalau kita bersentuhan kita bergaul terus akhirnya apa spirit daripada sekitar kita orang-orang yang menjadi kawan-kawan kita itu spiritnya masuk kalau orang-orang itu orang-orang yang suka berontak orang-orang itu orang-orang yang suka melabar orang-orang itu orang-orang yang sinis sama orang ada orang-orang yang kalau kita sinis mampu enak 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 ya selalu ada kurang di orang-orang selalu ada yang di jelaki lah kita enak 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 ada spiritnya nanti masuk sinisme kita jadi kita jadi kita jadi kartular sama yang namanya roh sinisme sinisme sama orang nanti kalau kita bergaul sama orang yang curiga saudara jangan nanti saudara juga jadi curiga ya ini bicara tentang darah tapi saya mau bilang ini bicara tentang spirit bukan cuma tentang darah tapi juga pergaulan kita juga mempengaruhi punya spirit spirit yang mempengaruhi spiritnya kita kalau kita bergaul sama orang-orang yang baperan jangan heran kita juga akan baperan kalau kita kita gaul sama orang-orang yang kepoan kenapa kenapa sendiri kenapa kenapa kalian tahu berusaha dengan orang nanti kita juga akan kepoan kita bergaul sama orang-orang yang gak setia jangan heran kita akan terbawa jadi orang yang gak setia di spirit saya suka bingung maaf nih saudara saya suka bingung ada orang-orang yang padannya kekal anak-anak muda yang padannya kekar 6-pack kayak saya itu saudara 6-pack kayak saya ya saudara kita masih jahat banget ya saudara jadi terhina 6-pack kayak saya dalam juga kalau pakai kaos ini angin 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 masuk otaknya angin tapi maaf saya gaus sama mereka jangan heran tante eh jangan heran putuh putuh gaun sama mereka oh oh keplak kampel iya apa itu spirit eh jangan main-main sama spirit bukan spirit spirit hati-hati sama mainan yang roh begitu hati-hati makanya saya juga bilang kalau lihat youtube pembahasan apa tentang apa namanya dialog perdebatan hati-hati nah hero itu juga akan masuk maaf saya kurang suka debat debat apa tentang itu masing-masing baik kesesatan juga spirit ya coba soalnya bisa jelasin ga orang yang badannya keroganya gitu anak-anak muda ada istri ada anak yang waktu itu kenali mana itu kapa gani mereka lagi pesta seks di itu itu istri-istrinya disuruh pada belanja ke singapur banyak istrinya ayo-ayo masih pada muda-muda ini aja masih 30 harbi 32 masih ya kayak saya gitu kenceng perlu kenceng lalu susah kita laki-laki coba enggak ketemu napsu isi undi iya kan angin tapi susah susah kalau sudah bicara spirit kalau sudah bicara tentang tentang spirit angin angin kejelasin makanya apa kita harus berhati-hati ada amin sedang kita yang harus kita yang harus lihat dulu jangan 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 her kalau saudara kalau saudara makan di tempat sate makan sate jangan heran saudara orang akan tahu ini terus makan sate ya sudah habis habis ke cafe saudara terus marami cafe hindi kenapa bau kopi itu gak bisa apa ya gak bisa saudara melekat hati-hati dengan spirit saudara bukanya cari hati-hati lihat teman bukan saya mungkin saudara harus mungkin saudara harus berdua mungkin saudara harus joinan sama orang-orang ini tapi hati-hati minta Tuhan kuatkan spirit yang ada sama saudara saya tidak bilang sama orang dunia sama orang yang gak sungguh-sungguh pergi jauh enggak bukan saya juga tidak bisa menganjurkan seperti itu karena saudara akan ketemu saudara akan bergaul saudara akan berdagang saudara akan join sama orang-orang yang seperti ini juga tapi minta sama Tuhan penjagaan Tuhan amin saudara amin saudara dan saya mau bilang begini seperlunya aja kalau sudah masuk-masuk dalam hal yang apa jangan masuk kalau saudara kuat saudara yang mempengaruhi mereka jangan mereka yang mengalui saudara ada amin saudara kalau bicara tentang tentang digembalakan menggembalakan jangan mereka yang ajarin kita kita yang ajarin mereka biar dong saudara bicara tentang bicara tentang kejujuran jangan mereka yang ajarin kita kita yang ajarin mereka karena kejujuran mereka beda lagi kejujuran yang mereka ajarkan sama kita nanti beda lagi maaf kita harus kita harus kita harus apa namanya kuat di sini kita harus tegas jangan iya 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 bener iya bener iya bener jadi 2 pagi 2 pagi 2 pagi kok apa apa melangkah iya melangkah melangkah itu gue jempol kok lomba itu pake pilihan hari ini youtube pake pilihan keren keren nah iya bener iya iya jadi enggak saya sih enggak takut saya sih yang penting melayani aja tapi maksud saya hati-hati dengan spirit spirit yang kayak gini hati-hati itu bisa merusak itu bisa merusak itu bisa merusak hidup kita itu bisa merusak prinsip-prinsip dalam hidup kita itu bisa merusak cara berpikir kita itu bisa merusak hati kita bisa tolong kita karena karena iblis ngejatuhin kita iblis ngejatuhin kita bukan langsung enggak iblis ngejatuhin kita dari hal-hal yang kecil sampai terus tolong kita segala dan tolong kita supaya dimana pun kita berada ada perlindungan Tuhan atas roh dan jiwa tubuh kita atas roh bagaimana kita kita terpagali dengan segala macam apa namanya gaya bicara orang topik pembahasan orang kita terpagali kita dipagali dengan darah kita enggak kita enggak aduh paham-paham jadi rusak saya tidak bilang saya benar tapi saya berusaha untuk menyampaikan firman yang sejarah yang apa ya enggak 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 berusaha menguntungkan cari keuntungan kalau saya mau cari keuntungan saya enggak bawa itu tema yang pertama jangan bilang apa-apa yang penting korban sudah datang orang yang enggak 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 karena setiap pengajaran yang saya sampaikan saya harus pertanggung jawab karena dia depan bukan bukan cuma nanti sekarang kalau itu mari kita menemukan terima kasih Terima kasih.